Ya, menjelang lebaran ini Masjid Hasim Asyari, Jakarta Barat tidak hanya ramai dikunjungi warga untuk beribadah, tapi juga banyak warga yang antre menukarkan uang baru untuk lebaran. Hal serupa juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat, di mana ratusan warga rela antre menukarkan uang mereka yang digelar oleh kantor perwakilan Bank Indonesia, Cirebon. Ratusan warga rela antre untuk mendapatkan uang baru yang digelar di kawasan Masjid Hasim Asyari, Jakarta. Tiga kas mobil disediakan untuk menukarkan uang. Caranya pun sangat mudah. Cukup ambil kupon dan antre, langsung terima uang baru dengan batas nominal 3,8 juta rupiah per orangnya. Persiapan kali ya, daripada nanti melepet. Udah gitu juga kan cuma informasinya sampai tangan 14. Oke, dengan dimudahkannya ada beberapa lokasi nih dan jam operasionalnya bagaimana sih Bang? Terbantu, terbantu. Biasanya kan dulu kita sampai ke Monas gitu. Sekarang kan kalau informasi di internet di Jakarta Barat ada tiga titik. Salah satunya di Kiai Masjid, Kiai Haji Masjid Hasim Asyari. Di Cirebon, Jawa Barat, ratusan warga menyerbu kendaraan khas keliling Bank Indonesia yang terparkir di halaman salah satu mal pada Senin siang. Mereka rela antre demi menurkarkan uang lama dengan uang baru untuk persiapan lebaran. Lihat, uang lebaran, pesan ada lukar, ada ikut klitif, jastif gitu. Dari mantri lama nggak? Lumayan, lumayan lama. Lalu lain apa? Offline. Lalu apa? Lalu banyak jam berapa? Dari jam 8 lebih ke sini. Lalu kemudian tuh? Ke 597. Pada hari pertama penukaran ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Cibang Cirebon menyiapkan 800 paket uang baru. Kami membuka kesempatan sebanyak 800 paket. Jadi penukarannya menggunakan sistem paket, di mana satu paket itu terdiri dari pecahan mulai dari Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000. Jadi satu paket itu atau satu pak itu 100 lembar. Jadi kalau ada seluruh pak dari mulai Rp20.000 sampai Rp1.000, totalnya ada Rp3.800.000. Caranya tempat penukaran uang ini akan berlangsung hingga sepekan ke depan dengan mendatangi lokasi secara acak. Tak hanya menyediakan penukaran uang, dalam kesempatan ini Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk jeli terhadap uang palsu yang kerap beredar di pasar-pasar tradisional. Meruliah Bibi, Daniswara Pandiasa, Nidia Fendi, melaporkan dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat.